Kalau income Anda cukup besar, BBM naik nggak ngefek, oke? Jadi kalau BBM naik dan Anda terimbas, berarti Anda kurang income sebenarnya. Alright guys, so ini kejadian yang barusan terjadi aja, BBM naik. Dan habis itu banyak orang yang komplain, banyak orang yang demo, dan sebagainya. Saya tidak mau, disclaimer dulu ya teman-teman ya, saya tidak mau mengomentari tentang kenapa BBM naik dan turun, dan sebagainya. Atau seharusnya, no I don't care. Oke, saya selalu suka ngebahas tentang psychology, market mindset, dan sebagainya. Nah, kalau dibilang market sekarang berteriak karena BBM lagi naik. Oke, kenapa berteriak, kenapa demo? Well, simply orang yang terimbas BBM, which is mayoritas, adalah orang-orang yang kelasnya middle, dan low, of course. Kelas high, kelas A, nggak terimbas. BBM naik, ya sudah, biarkan aja. Nggak ngefek, buat mereka sama sekali nggak ngefek. Oke, nah sekarang, kalau kita telah dari sudut pandang market mindset, kenapa sih orang berteriak? Ya, karena memang terimbas, dan kalau misalkan BBM naik, semuanya jadi mahal, dan sebagainya. Istilahnya adalah, ya, kalau kita bagi menjadi dua, sebenarnya, ada dua hal yang terjadi. Oke, BBM naik, dan Anda teriak. BBM itu di luar kontrol Anda. Kenapa sih berteriak ketika BBM naik? Ya, karena income Anda kurang gede, gitu aja. Coba Anda kelas A tadi. Dan aku bukan kelas A, udah lah, itu nggak usah dibahas lah, I don't care about that, oke. So, yang saya membahas adalah, kalau income Anda cukup besar, BBM naik nggak ngefek, oke. Jadi, kalau BBM naik dan Anda terimbas, berarti Anda kurang income sebenarnya. Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income, serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Ya, jujur ngomong, kurang income, gitu aja. Tapi kalau income Anda naik dua kali lipat, tiga kali lipat, harusnya BBM naik segitu buat Anda nih. Mungkin nggak terasa, oke. So, kita pedah lagi di sini. BBM naik, itu sebenarnya di luar kuasa Anda. Ya, demo oke lah ya, siapa tahu diturunin gitu kan. Tetapi kan itu di luar kuasa Anda sebenarnya. Tetapi income Anda naik. Itu di dalam kontrol Anda loh. Problemnya adalah, kenapa Anda ngabisin waktu memikirkan komplain stress terhadap sesuatu yang di luar kontrol Anda. Sementara yang di dalam kontrol Anda, nggak pernah Anda urusin, nggak pernah Anda fokusin sama sekali. Yuk kita, kita, kita lihat aja. Orang yang stress kebanyakan adalah karena hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Yes. Tetapi hasil yang tidak sesuai ekspektasi, itu di tangan siapa? Itu dulu PR-nya. Di tangan orang lain, di luar sana, di tangan Tuhan. Oke, Anda juga nggak bisa ngontrol Tuhan kan. Ya, Anda bisa berdoa, tapi kan nggak bisa ngontrol, kan terserat Tuhan kan. Oke, so, satu lagi adalah di kontrol Anda. Nah, yang bisa Anda lakukan, hanyalah yang di dalam kontrol Anda, bukan yang di luar sana. Demo apa dan sebagainya, ya oke lah. Tetapi apa? Next, what's your next step? Setelah itu lanjutannya apa? Nah, ketika kita ngomongin tentang menaikkan income, pertanyaan saya adalah, sudah berapa banyak energi yang Anda habiskan untuk naikin income Anda? Sudah berapa banyak biaya yang Anda keluarkan untuk naikin income Anda? Sudah berapa banyak energi dan waktu yang Anda spend untuk naikin income Anda? Kalau itu nggak ada, literally setiap hari dari saya kerja, jualan, dan sebagainya, itu bukan naikin income, itu hidup. Surviving. Naikin income berarti adalah, gimana caranya income Anda yang sekarang naik jadi double? Itu caranya. Jadi, jangan bilang bekerja itu naikin income. Enggak, bekerja nggak naikin income. Bekerja dapat income. Jadi, jangan salah dulu. Ketika Anda melakukan pekerjaan dan Anda dibayar gaji, entah terserah mau WMR, mau yang sudah 20 juta, 30 juta, 50 juta sebulan, nggak ada masalah. Pertanyaan saya adalah, apa effort Anda menaikkan angka tersebut dua kali lipat aja? Nggak usah muluk-muluk. 10 kali, wah itu motivator. You know, nanti Anda bilang, saya udah, lu motivator. 10 kali is good buat mindset, karena nanti ada, ada apa ya, ketika Anda memikirkan 10 kali, ada unlocking yang sesuatu yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Tapi, saya nggak mau kesana dulu, saya mau ke dua kali aja. Kalau Anda WMR hari ini, gimana caranya naik dua kali? Minta sama bos, nggak dikasih. Minta sama bos kontrolnya di tangan siapa? Di tangan bos, men. Tunggu, tunggu. Jangan di skip. You join the List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Ya, di tangan Anda apa sekarang? Nah, itu PR-nya. Jadi, video kali ini cuma pengen reminder aja buat Anda bahwa hidup kita itu ada faktor-faktor yang ada di luar kita. Dan ada faktor-faktor yang di dalam kita, yang kita bisa kontrol. Jangan kita ngabisin waktu untuk memutuskan, untuk berpikir, untuk stress, lain-lain semuanya, fokus ke faktor-faktor yang memang di luar kontrol kita. Mau dipikirin kayak apapun, nggak bakal jadi. Oke, yang di dalam kontrol kita, seperti misalkan Anda join List Building Mastery Workshop tanggal 15 dan 29 Oktober di Jakarta dan di Surabaya. Itu kontrolnya di tangan Anda. Biasanya, malah diabaikan oleh kebanyakan orang. Untunglah Anda nonton video ini. Jadi, Anda tahu bahwa kontrol di tangan Anda untuk daftar sekarang juga di kelas saya. Oke, so thank you so much and see you in kelas. Bye-bye. sub indo by broth3rmax